Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasih Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry. Malam hari ini berjudul Proses Pengesahan. Tidak mungkin seseorang bisa hidup di hadirat Allah kalau tidak menjadi anak-anak Allah yang syah. Setiap orang Kristen yang pasti mengaku sebagai anak-anak Allah padahal belum tentu demikian. Dalam Roma 8 ayat 14, Alkitab mencatat bahwa semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh roh Allah berarti bukan anak Allah. Pada zaman Anugrah ini Tuhan membuka kesempatan bagi manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu dengan hidup dalam pimpinan roh Allah. Umat pilihan adalah orang-orang yang sungguh beruntung karena menjadi orang yang terpilih untuk bisa hidup dalam pimpinan roh kudus. Sehingga dapat menjadi anak-anak Allah. Berbicara mengenai anak-anak Allah kita perlu meninjau Yohanes fasal 1 ayat 12. Mereka yang percaya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kata kuasa itu dari teks aslinya adalah eksosia. Kata ini berarti hak istimewa yang membuat seseorang memiliki fasilitas untuk bisa menjadi anak-anak Allah. Fasilitas itu adalah penebusan roh kudus, firman Tuhan, dan penggarapan intensif Allah atas orang yang mengasihi dia. Jadi kuasa tersebut tidak otomatis membuat seseorang atau seorang Kristen menjadi anak-anak Allah. Tujuan keselamatan pada intinya adalah menjadikan anak manusia berubah menjadi berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Dengan berkeadaan sebagai anak-anak Allah barulah seseorang mendapat legilitas atau pengesahan status sebagai anak-anak Allah. Seseorang hanya dikatakan berstatus sebagai anak-anak Allah kalau berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya harus mengalami proses perubahan status dari anak gampang atau anak yang tidak sah atau notos dalam bahasa Yunani menjadi anak yang sah atau huyos dalam bahasa Yunani. Kata notos berarti anak yang tidak resmi. Dalam bahasa Inggris dikatakan ini legatif made child atau a child born to unmarried parents. Penjelasan mengenai notos atau huyos ini tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 4 dan sampai dengan 10. Inilah perjuangan yang harus dijalani oleh setiap orang percaya untuk menjadi anak-anak Allah yang sah. Memang semua manusia pada dasarnya adalah anak-anak Allah. Sebab roh yang ada pada manusia adalah roh yang berasal dari Allah. Namun mereka yang rohnya atau nesamahnya belum didewasakan atau belum disempurnakan masih berstatus anak gampang atau anak yang tidak sah. Keselamatan merupakan proses mengubah manusia dari anak gampang menjadi anak yang sah. Pengesahan sebagai anak yang sah ditentukan oleh apakah seseorang mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau berkodrat ilahi atau tidak. Mengambil bagian dalam kekudusan Allah atau mengenakan kodrat ilahi berarti memiliki karakter seperti Bapak. Sehingga dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan Bapak. Hidup di dalam hadirat Allah. Firman Tuhan berkata kalau seseorang tidak menerima didikan Bapak berarti ia adalah anak gampang. Tentu saja orang-orang Kristen seperti ini tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai anak-anak Allah. Mereka pasti hidup dalam percintaan dunia. Mereka tidak serius dan tidak tekun belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dewasa. Orang-orang Kristen seperti ini tenggelam dalam kenyamanan, menikmati rumah, mobil, hiburan dunia, perhiasan, barang branded, wisata, dan kesenangan dunia lainnya. Yang dianggap merupakan hal yang penting dan utama dalam hidupnya. Mereka akan berusaha menambah kekayaan mereka sebagai kesenangan atau sebagai kebanggaan dan jaminan ketenangan hidup. Dengan cara hidup demikian, mereka merendahkan nilai-nilai rohani dan kekekalan. Inilah orang-orang yang dimaksud Paulus sebagai seteru salib Kristus. Karena fikiran mereka hanya tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Banyak gereja yang dengan mudah mengajarkan bahwa kalau seseorang sudah mengaku Yesus sebagai juru selamat, maka secara otomatis sudah berstatus sebagai anak-anak Allah yang syah. Mereka boleh mengklaim berhak hidup di hadirat Allah atau bersekutu dengan Allah. Kesalahan ini juga disebabkan karena pengertian yang salah mengenai konsep anugrah. Dipahami oleh banyak orang Kristen bahwa anugrah secara otomatis membuat seseorang berstatus sebagai anak-anak Allah yang syah. Sehingga mereka tidak pernah mengerti proses didikan Bapak agar menjadi anak-anak Allah yang syah. Perjuangan dalam proses pengesahan untuk dapat berstatus sebagai anak-anak Allah harus tampak jelas dan kehidupannya di dalam setiap hari harus nampak. Orang yang tidak ada dalam proses ini tidak akan mengalami atau tidak menerima didikan Bapak. Bapak menginginkan setiap umat yang terpilih menerima didikannya untuk diubah menjadi anak-anaknya. Kalau akhirnya seseorang menolak didikannya walaupun sudah diberi kesempatan maka orang tersebut akan ditolak dari hadirat Bapak. Orang-orang yang menikmati kesenangan dunia dalam hidup ini tidak bisa menerima didikan dari Bapak. Mereka tidak dapat menjadi dewasa sebab tidak mungkin seseorang dapat menjadi dewasa tanpa didikan dari Bapak. Mereka tidak pernah mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan dengan keadaan ini mereka tidak dapat hidup di hadirat Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat berjuang, Tuhan memberkati.